Survei terbaru menunjukkan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengungguli bakal calon dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dalam pemilihan Amerika Serikat. Jajak pendapat The Economist menempatkan Trump dengan perolehan 44 persen, sementara Harris 41 persen. Survei New York Times terhadap pemilih potensial menunjukkan Trump unggul 48 persen dan Harris 47 persen. Amerika Serikat akan menggelar pil pres pada November mendatang. Hingga kini Demokrat disebut-sebut akan mengumumkan nama calon untuk maju pada kontestasi tersebut. Di samping survei yang ada, para analis politik menduga Harris bisa mengalahkan Trump dengan isu hukum feminisme hingga rasialisme. Sementara itu Trump menyerang Harris dengan persoalan inflasi dan keamanan perbatasan. Terima kasih telah menonton!